Warga wilayah Sentul Bogor diresahkan dengan adanya orang dalam gangguan ciwa atau ODGJ. ODGJ tersebut kerap mengamuk di Sentul serta melukai orang lain dengan pukulannya. Tak jarang ODGJ tersebut juga menyerang dan melukai orang yang melintas di Sentul. Akhirnya ODGJ berinisial HF itu diamankan petugas Rescue Damkar pada minggu 10 Juli 2022. Peristiwa ini dibenarkan oleh Danru 02 Tim Rescue Damkar Kabupaten Bogor, Muhammad Ridwan. Petugas Damkar melakukan evakuasi ODGJ tersebut setelah adanya laporan dari aparat setempat. Ridwan menyampaikan ODGJ tersebut telah melukai orang tua dan keluarganya. Proses evakuasi dilakukan bersama dengan bantuan dari warga setempat. Proses evakuasi ODGJ ini memakan waktu sekitar 2 jam hingga akhirnya ODGJ dapat diamankan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sore. Setelah berhasil diamankan ODGJ tersebut selanjutnya diserahkan ke rumah sakit Marzuki Mahdi Kota Bogor. ODGJ yang dievakuasi ke rumah sakit tersebut tentu sudah mendapatkan izin dari keluarga ODGJ tersebut.